Sejauh ini di 2019 kita hanya memperoleh dua kursi Tentunya momen yang sangat luar biasa di 2024 Insya Allah ketua kita mencalonkan diri sebagai calon presiden Ataupun calon wakil presiden Dan insya Allah ketua DPD kita juga mencalonkan gubernur Ataupun wakil gubernur Tentunya dapat mengangkat elektabilitas partai Dan kita pun mempunyai target minimal semua dapur presiden Enam, tujuh, lapan ya semoga bisa terrealisasi Dari apa? Dari Orsat AMPT Apa itu mbak? Akatan Muda Pengerat Demokrat Dan juga ada BMI BMI itu Bintang Muda Indonesia Ada bahasa muda di sana ya? Itu semua khusus untuk kawan-kawan muda lah Karena di 2024 ini kebanyakan yang akan memilih itu Kawan-kawan milenial lah Yang belum tahu itu politik itu apa Sejauh apa Karena buat saya di 2024 ini Sangat penting Peran anak-anak muda Remaja, milenial itu sangat penting sekali Masyarakat khususnya kawan-kawan cilogon Dan juga teman-teman milenial Kita tidak boleh berdiam diri Hanya melihat, hanya mendengar Menonton Ya hanya sebagai menonton Menurut saya itu tidak boleh gitu Kenapa? Karena kita sebagai muda ini Wajib hukumnya Ikut berpartisipasi Kalau kita bisa mengarahkan suatu partai politik itu Dengan benar Insya Allah Indonesia ini bakal maju dan jauh dari batang-batang Terkurukan Jadi saatnya Bakit Jangan sampai menunggu lagi Ayo mulai sekarang kita ikut berpartisipasi Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Sahabat Ugasipi Dimanapun Anda berada Jumpa lagi bersama saya Pak Blankon Dengan acara BBS Bincang-bincang sore Yang kali ini menghadirkan Narasumber Abang Jemi Priono Ketua Bapilu DPC Partai Demokrat Kota Cilogon Dengan Tema Pemilu 2024 Apa langkah dan strategi DPC Demokrat Kota Cilogon Sahabat Ugasipi Waktu berjalan terus Mari segera kita Saksikan Dan tentunya Acara ini Dipandu oleh Host senior kita Dan sekaligus Pemilu Dugasipi Inilah dia Bang Badia Silahkan Bang Badia Oke terima kasih Pak Blankon Selamat sore Sahabat Lugas TV Dimanapun Anda berada Benar kita Ada di studio 1 Lugas TV Cilogon Banken Tentunya dengan program BBS Bincang-bincang sore Dengan kali ini Narasumber kita Ya Dari Politik Yaitu Ketua Bapilu DPC Partai Demokrat Yaitu Kota Cilogon Tentunya Yaitu Bang Jimmy Priono Selamat sore Bang Selamat sore Bang Terima kasih atas Pendangan kita Selamat Sahabat Lugas TV Pemilu 2024 Memang masih Lama Tapi Di pusat Sudah hangat Politik Ya Bagaimana Hangatnya Di daerah Khususnya Kota Cilogon Pertama kali ini Dari sejumlah Partai yang ada Di negara kita Yaitu DPC Partai Demokrat Yang akan kita Bincang-bincang Tentunya Dengan seputar Apa Strategi Dan langkah-langkah Untuk Pemilu 2024 Silahkan Bang Priono Untuk Pertama Silahkan Menyapa Sahabat Lugas TV Hai Assalamualaikum Selamat sore Semua Saya Jimmy Kevin Selaku Ketua Bapilu Partai Lugas Ketua Cilogon Mari Sama-sama Kita Mensukseskan Acara Pilpres Pillek Dan Pilkades Rentang Di tahun 2024 Wow Luar biasa Bang Jimmy Kita bisa Rasa santai Bang Bang Jimmy Kevin Atau Bang Jimmy Priono Kalau Kredasi Bang Jimmy Priono Kalau Nama Nama Asis Jimmy Priono Cuma Kebaikan Rekan-Rekan Baik Nama JK Oh JK Jimmy Kevin Oh Luar biasa Boleh Bang Kita santai Bang Jimmy Bisa Diceritakan Sekilas Perjalanan Perjalanan Partai Demokrat Yang ada di Kota Cilogon Ini Silahkan Bang Partai Demokrat Di Kota Cilogon Ini 10 tahun Yang lalu Tepatnya Kita memperoleh Kursi Awalnya Satu Kursi Bang Satu Kursi Sya Allah Ada Ada DPC Pak Diceritakan Secara Pengurusan Di PAC Kalau Gak Salah Ditinggal Kecamatan Dan Mungkin Di Rantik Ini Ada 43 Tuluran Apakah Sudah Berjalan 100% 8% Dekat-dekat Ketanya Mau Ada Perantikan Silahkan Kalau Untuk Pengurusan Rantik Alhamdulillah Saat Ini Kita Mau Diadakan SK Dibar SK Pelantikan DP AC Sertak Sekolah Cugon Itu Insya Allah Kita Akan Di Tanggal 23 Hari Satu Bulan Ini Wow Luar biasa Oke Artinya DPAC Itu Kecamatan Artinya 8 Kecamatan Itu Yang Melantik Siapa Insya Allah Nanti Yang Langsung Menyarahkan Penyamatan Itu Selaku Ketua DPD Provinsi Bantan Beliau Itu Ibu Itu Juga Bupati Bupati Di Kawasan Lebak Wow Luar biasa Oke Kita lanjut Lalu Apa Strategi Langkah Langkah Untuk Pemilih 2004 Mengingat Waktunya Kurang Lebih 17 Bulan Kalau Di Pusat Sudah Mulai Ramai Kan Jadi Langkah 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 Tepatnya Kita masih Selatu Rohim Selatu Rohim Itu Kalau Di Kota Cilgoan Itu Entah Lawan Tahu Kita Wajib Menyapa Tukur nanti tapi pasti dengan gerakan kita, intinya kita satu roh-in dulu Yesus Kuat, para kiai, para ulama, dan juga tokoh-tokoh yang ada di Pak Tenggara Insya Allah sih, 2024 ini lebih jadi juara lah, dia mau perusahaan di Pak Tenggara Wow, politik memang begitu Bang ya Alu dinamit ya, optimis ya Oke, saya panggil Bang JK nih Bang, Bang JK silahkan kita minum dulu Bang Partai politik Bang, sangat banyak menggaet suara milenial Karena suara milenial ini kalau nggak salah itu kurang lebih 40%, 35-40% Khusus Kota Celegol, selaku Ketua Babilu, Badan Pemenangan Pemiluan ya Pemiliran Umum DPJ Kota Celegol Bagaimana pandangan abangnya tentang suara milenial? Ya, sejauh ini kita ada beberapa orsat Bang, di julgen ini khususnya yaitu BMP, Bintang Muda Indonesia, AMPD, Akatan Muda Penggarap Demokrat Anak sayap? Orsat, organisasi sayap Oh, organisasi sayap, oh namanya Orgasat Organisasi sayap ini bergerak di bidang yaitu milenial dan kepemudaan Coba Bang, silahkan tulangi lagi, pertama dari? Dari Orsat, AMPD Apa itu Bang? Akatan Muda Penggarap Demokrat Oh Dan juga ada BMI, BMI itu Bintang Muda Indonesia Ada bahasa muda di sana ya? Ya, itu semua khusus untuk kaum-kaum muda lah Karena di 2024 ini kebanyakan yang akan memilih itu kaum-kaum milenial lah Yang belum tahu itu politik itu apa, sejauh apa Karena buat saya di 2024 ini sangat penting Perang anak-anak muda, remaja, milenial itu sangat penting sekali Karena bagaimanapun negara kita ini ya warisan-warisan terpentingnya dari negara ini yaitu pemuda zaman sekarang ini Bang Apalagi ketua umumnya masih muda Ya, ketua umumnya masih muda Ya, ketua umumnya masih muda Oh, jadi bergeraknya dengan organisan sayap Bang ya? Ya, si sayap Sejauh ini organisan sayap ini secara kota Celegon mempunyai cabang nanti di kecamatan atau hanya untuk di kota Celegon ada? Ya, itu sudah ada pengurusan dari PAC sehingga tingkat ramping itu sudah ada Oh, walaupun di kursa Jadi organisan sayap ini nanti akan bergerak untuk mencari suara-suara muda gitu loh Dengan sosialisasi tentu ya? Ya, dengan sosialisasi tentu ya? Pemahaman tentu ya? Ya, dengan sosialisasi tentu ya? Oh, luar biasa Oh Untuk pemilih 2004 Nah, nih lagi-lagi nih Saya mau tanya kira-kira tadi kata Abang pemenang Tentunya harus berapa kursi kan gitu kan? Yang saat ini yang di parlement kita kalau nggak salah itu 40 kursi Mudah-mudahan ini di 2024 ada penambahan ya dengan jumlah pemilih Ah, berapa target kursi buat Partai Demokrat? Eh, Demokrat Sejauh ini di 2019 kita hanya memperoleh 2 kursi Tentunya momen yang sangat luar biasa di 2024 Insya Allah ketemu kita mencalonkan diri sebagai calon presiden ataupun calon wakil presiden Dan Insya Allah ketua DPD kita juga ibu iti mencalonkan gubernur ataupun wakil gubernur Tentunya dapat mengangkat elektronitas partai Dan kita pun mempunyai target minimal semua DPD 6-7-8 nya semoga bisa terrealisasi Wow Itu target kami Artinya saat ini 2019 2 kursi Betul Dengan gaya dan strategis di 4 DAPIL ya Kalau di telepon 4 DAPIL Tentunya bisa penambahan dan targetnya 6 6-7-8 Oh luar biasa 6-7-8 ya Oke ma Boleh disampaikan dukungan untuk Ketua Umum nih Lagi-lagi Ketua Umum Agus Harimurti Yudorono Dan Ketua DPW Provinsi Banten Ibu Iti Oktavidya Bentuk dukungannya seperti apa ma? Dan sejauh ini bentuk dukungan kami kepada Mas Ketum kita itu Mas Agus Harimurti Yudorono tentunya Berupa selalu mengedukasi masyarakat tentang sosok beliau Beliau itu sosoknya masih muda, gagal, nasionalisme dan religius Tentunya dengan ketegasan beliau memimpin ketika Batar belakang dia di militer Insya Allah dia bisa memimpin suatu negara Karena saya jarang nih ketua umum itu bang Rata-rata kan sudah senior sudah setiap ini 50 tahun ke atas lah 50 tahun ke atas Tapi kita punya ketung yang jiwanya jiwa muda Umurnya pun masih muda gitu bang Dan itu pun jadi motivasi buat kami semua ya Anak-anak muda ini bagaimana caranya kita bisa berpikir Memajukan suatu negara ataupun kota Oke Untuk Ibu Iti Ibu Iti Alhamdulillah dia adalah Bupati Lebak saat ini Insya Allah Mohon dukungannya juga buat teman-teman semua Ibu Iti saat ini tinggal menunggulah bang Kalau dapat dukungan dari teman-teman semua Ibu Iti siap maju untuk di Ilgub 2024 Beliau ini latar belakangnya itu Ibu Iti Oktafei Jai Bayang Beliau dua periode menjabat sebagai Bupati Lebak Tentunya menjabat sebagai Bupati Lebak itu bukan hal yang sangat muda Dengan sebanyak masyarakat di kota Lebak Beliau bisa meraku Dan tidak pernah ada konflik disitu Dan juga Ibu Iti ini perempuan yang sangat tegas sebagai saya Dia mengayomi dan jadi salah satu panutan untuk banyak perempuan khususnya di Provinsi Batu Kita sebagai media Bang Jimi melihat sosok daripada Ibu Iti sangat viral Artinya beliau itu selama dua periode menjadi Bupati Lebak yang kita perhatikan secara kata matapedia Beliau itu meningkatkan ekonomi di Kabupaten Lebak tentunya Dulu ditinggal di Kabupaten Lebak salah satu daerah yang termiskin Ketika Ibu Ati di sana Bu Iti Eh Bu Iti Oke sorry Bu Iti Dengan fakta naik terus Bahkan Sering viral dia di medsos tentang pembelaan untuk masyarakat tentang bawahannya yang tidak jelas itu yang tidak sesuai dengan ketentuan Ya dia melakukan gebratan-gebratan Jadi Bu Iti juga nilainya gini Bang Beliau itu orangnya low profile Ya Dalam arti low profile itu mau diajak makan dimanapun Ya Jadi di emperan kaki lima Dia pinggir jalan itu jadi gitu Bang Oke Jadi nggak mandeng siapa-siapa dia akan rampuan Artinya secara pribadi dia sudah mengatakan siap di 2004 mau 01 pun 02 Kayak kira gitu Ya siap Tinggal bagaimana teknis partai untuk merampu partai lain Ya kayak kira gitu ya Bang Jimmy ya Oh luar biasa Berikutnya Bang nih Partai Mongkrat kan pernah menguasah negara kita menjadi presiden dua kali prode ya Yang dilakukan di Kota Telegon dengan sosok daripada mantan presiden ini yaitu Bapak Bang Bang Jadi Alhamdulillah juga Bapak presiden kita yang ke-6 yaitu Pak SB atau Susu Bapak Bang Itu menjadi daya jual yang luar biasa khususnya di Kota Tulu Karena salah satunya itu bentuk dari Krakatoposko Nah sejarah Krakatoposko itu tidak lepas dengan namanya Pak SB atau kelemahku Ibu Ani Guiliono Karena bagaimanapun posko ada ya karena beliau Kita pasang berdampur tangannya Tidak mudah Itu tidak mudah untuk membuat luar masuk ke dalam itu dengan sekian banyaknya dana Itu tidak mudah Apalagi menjadi pabrik baja gitu ya Artinya peran aktif dan jasa daripada Pak Bambang Ibu Ano Di khususnya daerah Celegon Tentunya di PT Krakatoposko Sangat luar biasa Sangat luar biasa Itu kan banyak penyandat kerja Dan juga pabrik baja itu kan KS terbesar Sekarang disupport lagi dengan PT Krakatoposko itu sangat luar biasa Artinya dengan kepimpinan sepuluh tahun ini akan menjadi nilai jual dong Ekonomi juga waktu itu pun tidak merosot bahkan naik hutang dunia selesai waktu zaman PSB Lalu juga untuk minyak pun tidak ada kenaikan seperti gratis seperti saat ini gitu Jadi meskipun zaman PSB itu terakhir banyak hutang tapi lunas Karena juga resen selesailah ketika masa jabatan habis ya kan selesai lunas juga Ditambah juga tidak pernah namanya PSB itu mematikan demokrasi Mau kita seperti apa mengkritik pemerintah seperti apa itu bebas Tidak ada yang ada kecekal-kecekalan ataupun yang ini Oke luar biasa Tadi kita Bang Jemin bicarakan tentang Bang Agus Hari Mukti Yudeno dan juga Bu Itik Dan siapa sih ketua DPC Kota Ceregon tentunya sahabat Lugas TV ingin tahu nih Siapa beliau dan sosoknya seperti apa dan mungkin tentunya ada sekitaris dan pendahangannya Bisa Abang menjelaskan kepada sahabat Lugas TV saat ini bahwa di DPC Demokrat Kota Ceregon Sampai ketua DPC ya Silahkan Bang Alhamdulillah saat ini ketika mucap secara aklamasi itu terpilihlah Haji Awap besar dunia hukum Sebagai ketua DPC terpilih Lalu pemberian SK minggu lalu dan SK itu bukti Yuril bahwa Haji Awap adalah ketua DPC Kota Ceregon Lalu ada namanya Sekjen atau Sekretaris Jenderal Partai DPC Kota Ceregon itu ada Kang Mia atau Muhammad Ibrahim Aswadi Sarjana Hukum Beliau juga sekarang menyebar sebagai Dewan Dan terakhir itu pendendaharanya ada Bunda Fibu Najis Bunda Fibu Najis itu ya beliau seorang pendudum yang sangat merah hati, merah senyum jadi ya Cocok lah ya Cocok pendendaharanya Cocok pendendahanya Cocok pendendahanya Jadi Haji Awap Kalau tidak salah Kemarin juga mencalonkan juga Wakil Wali Kota Wow luar biasa Kang Mia Muhammad Ibrahim Aswadi Menjadi anggota DPRD di Ceregon saat ini Wow Menurut Bang Jermi Pegor-pegor ini Akan mampu menggerakkan roda Ke partai politik di Kota Ceregon Pasti Pasti DPRD dari DPD Untuk mempersiapkan Acara pelantikan Izin Seluruh Udah luar biasa Khususnya kota Cilogon Dan juga teman-teman milenial Kita Tidak boleh Berdiam diri Hanya melihat, hanya mendengar Menonton Menurut saya itu Tidak boleh Kenapa? Karena kita sebagai muda ini Wajib hukumnya Ikut berpartisipasi Dalam Pilpres Pilek, Pilgub Ataupun Pilpot Kenapa? Nasib suatu negara Secara tidak langsung adalah Di Kepemimpinan atau Kepemenangan suatu partai politik Kalau kita bisa mengarahkan Suatu partai politik itu Dengan benar, insya Allah Indonesia ini bakal maju dan jauh Dari kata-kata terburukan Jadi saatnya bakit Jangan sampai menunggu lagi Ayo mulai sekarang kita ikut berpartisipasi Tentunya ke partai demokrat Tentunya ke partai demokrat Terima kasih Bang Jekak Bang Jimmy Kepin Siap Bang Jimmy Terima kasih Tidak ada sedangannya Datang ke tempat kita Oke, saya balukan TV Sebelum ditutup Pak Blanko DPC partai demokrat Kota Celegon Tentunya seperti kata Bang Jekak tadi Baru satu minggu Menerima SK Dari DPD Provinsi Banten Ibu Iti Tentunya Tentunya rekomendasi Dari DPP Dengan satu minggu Di Medsos Sudah mereka Mengadakan pertemuan-pertemuan Lalu kita sebagai media Mengundang Untuk bisa Menyampaikan Sejauh apa Langkah-langkah Dan strateginya Untuk pemilu 2024 Dimana kurang lebih 17 bulan lagi Dan beliau Berkesempatan Menerima undangan kita Oleh sebab itu Sahabat Lugas TV Disini dikatakan Bahwa ketua umumnya Masih muda Tentunya Suara Muda ini Sangat Menentukan Kemenangan Suatu Pemilu Dan juga Suara Muda Menentukan Majunya Suatu bangsa Dan negara Silahkan Pak Blanko Untuk menutup Podcast kita Bincang-bincang kita Terima kasih Bang Muda Sahabat Lugas TV Dimanapun Anda berada Sudah kita dengar Dan semua Sama-sama Perbincangan dengan Sumber kita Suara ini Semoga Semua bisa menjadikan Pencerahan Buat kita Semua Dan menjadi Inspirasi Tentunya Disini Pak Blanko Menangkap Beberapa Menangnya Pentingnya Peran Orang-orang Muda Dan Pemuda Demokrat Punya Ketum Berjiwa Muda Dan memang Juga Masih Muda Yang terakhir Strategi Strategi Menghadapi Pemilu Setiap partai Punya Strategi Yang Beraneka Ragam Sehebat-hebat Strategi Bisa Bisa Mencapai Target Dan Sehebat-hebat Target Adalah Berjuang Demi Rakyatnya Sampai jumpa Di session berikutnya Sampai jumpa Sampai jumpa Dip Sampai jumpa Nama